Sejarah Gereja Kristen Maronit Lebanon Gereja Maronit, salah satu gereja ritus timur terbesar, terutama yang menonjol di Lebanon modern. Gereja ini berada dalam persekutuan kanonik dengan gereja Katolik Roma dan merupakan satu-satunya gereja ritus timur yang tidak memiliki padanan di luar persatuan tersebut. Maronit menelusuri asal-usul mereka ke Santo Maron, atau Maro, seorang pertapa suriah pada akhir abad ke-4 dan awal abad ke-5, dan Santo Johannes Maron, atau Johannes Maro, patrier Antiohia pada tahun 685 sampai tahun 707 Masehi, yang dibawa ke pemimpinannya berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menyerbu di bawah pimpinan Justinian II pada tahun 684, menjadikan kaum Maronit sebagai bangsa yang sepenuhnya merdeka. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kaum Maronit dulunya adalah kaum monotelit, pengikut doktrin heterodoks yang menegaskan bahwa ada kehendak ilahi tetapi tidak ada kehendak manusiawi di dalam Kristus. Akan tetapi, kaum Maronit menegaskan bahwa mereka selalu menjadi orang Kristen Ortodoks yang bersatu dengan tahta Romawi, dengan mencatat kurangnya bukti bahwa gereja Maronit pernah menegaskan ajaran ini. Apapun masalahnya, sejarah kaum Maronit tetap tidak jelas hingga periode Perang Salib, dan komunitas yang terisolasi itu tidak pernah berhubungan dengan Roma sebelum tentara salib tiba. Menurut uskup abad pertengahan William dari Tair, patrier Maronit berusaha bersatu dengan patrier latin dari Antiohia pada tahun 1182. Akan tetapi, konsolidasi persatuan yang definitif tidak terjadi hingga abad ke-16, yang sebagian besar disebabkan oleh karya para Jesuit John Eliano. Pada tahun 1584, Paus Gregorius VIII mendirikan kolese Maronit di Roma, yang berkembang di bawah administrasi Jesuit hingga abad ke-20 dan menjadi pusat pelatihan bagi para cendekiawan dan pemimpin. Sebagai pendaki gunung yang tangguh dan suka berperang, kaum Maronit dengan gagah berani mempertahankan kebebasan dan adat istiadat mereka. Kehalifahan Muslim tahun 632 sampai tahun 1258 tidak dapat menerima mereka, dan dua halifah dari dinasti Umayyah tahun 661 sampai tahun 750 membayar upeti kepada mereka. Di bawah kekuasaan bangsa Turki Utsmani, kaum Maronit mempertahankan agama dan adat istiadat mereka di bawah perlindungan Perancis, sebagian besar karena isolasi geografis mereka. Namun, pada abad ke-19, pemerintah Utsmani menghasut orang-orang pegunungan tetangga Lebanon, Druze, terhadap Maronit, sebuah kebijakan yang berpuncak pada pembantaian besar Maronite tahun 1860. Sebagai akibat dari insiden ini, Maronit memperoleh otonomi formal di dalam kekaisaran Ottoman di bawah penguasa Kristen non-Pribumi. Pada tahun 1920, setelah pembubaran kekaisaran Ottoman, Maronite Lebanon menjadi pemerintahan sendiri di bawah perlindungan Perancis. Sejak berdirinya Lebanon yang sepenuhnya independen pada tahun 1943, mereka telah membentuk salah satu kelompok agama utama di negara tersebut. Pemerintahan dijalankan oleh koalisi partai Kristen, Muslim, dan Druze, tetapi presidennya selalu Maronit. Kepala spiritual langsung gereja Maronit setelah paus adalah patriar Antiohia dan seluruh timur, yang tinggal di Bikir, dekat Beirut. Gereja tersebut mempertahankan liturgi Syria Barat kuno, yang sering disampaikan dalam bahasa Syria meskipun bahasa sehari-hari kaum Maronit modern adalah bahasa Arab. Kontakt dengan Roma telah berlangsung dekat dan ramah, tetapi baru setelah konsili Fatikan kedua kaum Maronit terbebas dari upaya kepausan untuk melatinkan ritus mereka. Para Yesuit Perancis memimpin Universitas Santo Joseph di Beirut. Umat Maronit juga ditemukan di Eropa Selatan dan Amerika Utara dan Selatan, yang beremigrasi di bawah tekanan ketidakstabilan ekonomi dan periode kekerasan sejak akhir abad ke-19. Orang-orang Maronit awal banyak bermukim di Syria, khususnya di Lembah Orontes dan Apamea, tempat mereka membangun biara dan menyebutnya, Jerumah Maron, serta di Antiohia dan Edesa di Turki Modern. Kegiatan misionaris menyebabkan banyak biarawan Maronit tiba di Lebanon. Para biarawan ini menetap di Lebanon dan menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut dengan mengubah kuil-kuil pagan menjadi gereja. Konsili Ekumenis Chalcedon pada tahun 451 Masehi yang mendefinisikan kodrat ganda Kristus sebagai manusia dan ilahi menyebabkan perpecahan dalam gereja antara kaum Chalcedon gereja barat, Bizantium, Melkit, dan Maronit yang menerima ajaran konsili dan kaum non-Chalcedon yang dikenal sebagai monofisit. Perpecahan ini mengakibatkan penganiayaan 350 biarawan dibunuh dan biara di sungai Orontes di Bakar. Sinode Patriarkat Maronit yang diadakan antara tahun 2003 dan 2006 di Lebanon mendefinisikan gereja Maronit sebagai gereja Siria Antiohia dengan warisan liturgi khusus yang bersatu penuh dengan tahta suci dan paus dan berwujud dalam lingkungan Lebanon dan timur, serta negara-negara ekspansi. Banyak orang Maronit melarikan diri ke Lebanon untuk menghindari penganiayaan. Konflik antara orang Arab dan Bizantium serta penaklukan Islam di wilayah tersebut menyebabkan banyak orang Maronit berimigrasi ke Lebanon juga. Pemukiman kembali orang Maronit yang besar terjadi di pegunungan dan lembah Lebanon tempat mereka berlindung dan menjalankan agama mereka dengan bebas. Setelah Perang Salib, kaum Maronit menemukan jalan mereka menuju pulau-pulau di Mediterania dan menjelang akhir abad ke-13. Mereka mendirikan pemukiman terbesar mereka di bagian timur laut Pulau Siprus. Pada pertengahan abad ke-16, Paus Gregorius VIII mengirim delegasi ke Lebanon untuk memilih para pemuda untuk mempelajari doktrin katolik di Roma. Pada tahun 1584, Sekolah Maronit Roma didirikan. Banyak pendeta Maronit melakukan perjalanan dari Lebanon untuk belajar di Roma. Maronit juga berimigrasi ke negara-negara Arab dan timur tengah di sekitarnya, terutama Suriah dan Palestina. Maronit yang berimigrasi ke Mesir memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Mesir. Banyak pendeta dan biarawan Maronit berimigrasi ke Mesir pada awal abad ke-18 untuk melayani komunitas Maronit di sana. Umat Maronit merupakan bagian dari gelombang imigrasi Lebanon yang dimulai pada akhir abad ke-19. Tujuan utama mereka adalah Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Afrika Selatan. Mereka menetap di kota-kota besar tempat mereka mendirikan bisnis dan organisasi sosial mereka sendiri sebelum gereja dapat mengirim pendeta untuk melayani mereka. Menjelang pertengahan abad ke-20, umat Maronit berimigrasi ke Eropa untuk mencari pekerjaan dan kesempatan pendidikan. Mayoritas imigran Maronit di Amerika Serikat berasal dari Lebanon. Situasi mereka di Amerika Serikat berbeda dengan situasi di belahan dunia lain tempat mereka berimigrasi. Begitu mereka menetap, mereka mengirim surat untuk meminta pendeta untuk melayani mereka. Gereja mengirim banyak pendeta dan misionaris pada awal abad ke-20 untuk mendirikan gereja dan paroki serta melayani kebutuhan umat beriman dengan mendukung mereka dan menjaga identitas etnis, agama, dan budaya mereka. Gereja-gereja Maronit berada di bawah yurisdiksi para uskup Katolik Roma. Romo Peter Korkomas mendirikan misi Maronit pertama pada tahun 1890 dan pada tahun 1924 jumlah gereja Maronit mencapai 37. Umat Maronit mendirikan gereja mereka sendiri dimanapun mereka menetap di Amerika Serikat sebagai tanda keterikatan mereka dengan identitas etnis dan agama mereka. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Gereja biasanya didirikan ketika jumlah imigran mencapai 50 keluarga atau lebih. Sebagian besar komunitas dilayani oleh pendeta yang merupakan kerabat seseorang di komunitas tersebut atau dari kampung halaman mereka. Pemimpin komunitas, serta klub dan organisasi etnis, memainkan peran penting dalam mendirikan gereja-gereja ini dengan menyelenggarakan makan malam, penjualan kue, undian, dan banyak kegiatan lainnya. Setelah dana tersedia, sebuah rumah dibeli dan direnovasi menjadi gereja. Dalam banyak kasus, bangunan tersebut akan berfungsi sebagai gereja, pastoran, dan wisma tamu. Setelah beberapa lama, umat Maronit membangun gereja baru mereka sendiri dan menamakannya sesuai dengan Santo Pelindung Desa Asal Mereka atau Santo Pelindung Donatur Utama. Pada tahun 1961, persemian seminari Maronit di Washington DC, tempat beberapa pendeta Maronit kelahiran Amerika lulus, merupakan langkah maju dalam kemajuan gereja Maronit di Amerika Serikat. Para siswa yang bergabung dengan seminari tersebut ditawarkan kursus khusus tentang sejarah, spiritualitas, dan tradisi Maronit, serta kelas-kelas dalam bahasa Suryani dan Arab. Pada tahun 1963, sekelompok Maronit yang berdedikasi berkumpul di Washington DC dan mendirikan National Apostolate of Maronites, yang dikenal sebagai NAM, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan kaum Maronit di Amerika Serikat dan menjaga warisan, tradisi, dan budaya mereka tetap hidup. Pada tahun 1960-an, sebagian besar umat Maronit sedang dalam perjalanan menuju asimilasi di gereja Amerika. Kebutuhan akan satu otoritas dan arahan spiritual sangat mendesak. Pada tahun 1966, Eksarkat Maronit pertama, Fikariat Apostolik, di Amerika Serikat didirikan oleh Paus Paulus VI dan menjadi Eparquis Santo Maron pada tahun 1971. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.